PEMULUNG BERINISIAL CAP Seluruhan Mimbaan Kecamatan Panji ini, dipimpin langsung oleh Aibda Febriantoni. Wanita B usia 19 tahun yang diketahui bekerja di sebuah konter di situ Bondo ini, ditangkap tim resmob di rumah kakak orang tuanya di Kabupaten Ngawi, pada pukul 24 waktu setempat. Yang menarik dalam penangkapan terhadap ibu kandung bayi laki-laki tersebut, polisi didampingi langsung oleh orang tua pelaku. Terungkap dan tertangkap pelaku ini, berdasarkan informasi masyarakat dan barang bukti sarung dan bekas sobekan kain, ditemukan di TKP ditemukannya mayat bayi tersebut. Berdasarkan pengakuannya ke polisi, pelaku tega membuang dan membunuh anak kandung yang baru dilahirkan itu, karena malu dan takut Aibnya diketahui orang tuanya. Tak hanya itu, sebelum bayinya dibuang, pelaku sempat mencekik dan menyayat nadinya, untuk menastikan jabang bayinya meninggal dunia. Ia nekat mengakhiri hidup sang bayinya, karena pacar yang tega menghamilinya tidak mau bertanggung jawab, dan dihubungi tidak pernah menjawab. Kasih humas Polres itu Bondo, Ibtu Sutrisno melalui kasat reskrim, AKP D.D. Ardiputra, membenarkan penangkapan terduga ibu kandung bayi yang dibuang tersebut. Penangkapan terduga pelaku ini, kata D.D., berdasarkan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi yang mengarah kepada terduga pelaku ini. AKP D.D. tidak membantah, jika pada saat dilakukan penangkapan pelaku di Ngawi, didampingi oleh orang tua pelaku. Diberitakan sebelumnya, warga dusun pareyaan desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan, dihebohkan penemuan mayat bayi laki-laki di sebuah parit, pada Senin, 30 Januari 2023. Mayat bayi dibungkus tas kresek ditemukan pertama kali oleh seorang pemulung rongsokan atau barang bekas di sebuah parit, tepatnya sebelah utara Yayasan Al-Amin, di Jalan Raya Tembus Baru Desa setempat, sekitar pukul 8 waktu setempat. Wanita berusia 58 tahun yang kaget menemukan tas kresek plastik berisi mayat bayi itu, selanjutnya membawa pulang jasad bayi tak berdosa itu untuk dimakamkan. Namun setibanya di rumahnya, keluarganya yang mengetahui sempat memarahinya dan segera melaporkan ke pihak desa, serta dilanjutkan ke pihak Polsek dan Koramil Kecamatan Panarukan. Selang beberapa menit, anggota Babinkam Tidmas dan Babinsa mendatangi rumah wanita tersebut di dusun pariayaan desa Sumberkolak. Tak hanya itu, tim Inavis Polres juga tiba dan langsung membawa jasad bayi itu ke rumah sakit Abdur Rahim Situ Bondo, untuk dilakukan autopsi. Terkait dengan kejadian penemuan bayi pada hari Senin, tadi berdasarkan dari siri penyidikan dan pengembangan pemeriksaan beberapa saksi, didapatkan keterangan yang mengarah bahwa pelaku pembuangan bayi itu adalah, sementara diduka adalah ibu dari bayi itu sendiri. Dan sekarang yang bersangkutan sudah ada di ruang penyidikan kami di Polres Tewon. Pelaku ini katanya dilengkap, didampingi oleh orang tuanya? Betul, dengan didampingi orang tuanya, dari penyidik kami bersama unit resmo, kemarin menuju ke Ngawi, tempat kediamannya si terduka pelaku ini, untuk selanjutnya diajak oleh orang tuanya datang di Polres Tewon. Terungkapnya pelaku ini apa yang dipegang penyidik? Oh nanti, oh iya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!